Halo semuanya, jumpa lagi bersama saya di channel ini. Pada kesempatan ini saya akan menjelaskan tentang sebuah komponen yang biasa dipakai pada suatu instalasi listrik, yaitu namanya saklar tunggal. Nah, saya yakin dan percaya sudah banyak dari teman-teman sekalian yang mengetahui komponen yang satu ini. Tapi, bukan tidak mungkin, masih banyak di luar sana yang mungkin masih belum tahu tentang saklar tunggal ini. Oleh karena itu, saya ingin menjelaskan tentang saklar tunggal sebagai wawasan bagi teman-teman sekalian. Oke, jadi pada gambar di bawah ini merupakan salah satu contoh dari saklar tunggal. Dari sekian banyak jenis saklar tunggal yang sudah ada sampai saat ini ya, ini hanyalah salah satu contoh dari saklar tunggal. Dan pada gambar di samping, ialah merupakan simbol dari saklar tunggal itu sendiri. Dan pada gambar ini merupakan konstruksi dari saklar tunggal. Oke, jadi perlu kita ketahui bersama, prinsip kerja dari saklar tunggal adalah, tapi sebelum ke prinsip kerja, kita tahu bersama bahwa, saklar tunggal atau saklar pada umumnya berfungsi sebagai, menghubung dan memutus arus listrik dari sumber ke beban. Jadi, simpelnya seperti itu ya. Dan, kita lihat pada konstruksi saklar tunggal, ini posisi kontaknya dalam keadaan off, atau belum terhubung, atau terbuka. Jadi, kalau saklarnya kita on-kan, atau kita posisikan saklarnya pada on, pada posisi on seperti ini, maka kontaknya akan terhubung. Dan jika kita on-kan, maka kontaknya akan terputus, atau terbuka. Jadi, simpelnya seperti ini ya, untuk prinsip kerja dari saklar tunggal. Oke, supaya lebih jelas lagi, saya akan simulasikan lewat, salah satu contoh rangkaian di samping. Nah, disini kita menggunakan saklar tunggal, dan satu buah lampu. Dan, rangkaian ini dihubungkan ke sumber listrik, LN-nya. Oke, kita lihat bersama bahwa lampu saat ini dalam keadaan off, karena saklarnya masih dalam keadaan off, sehingga kontaknya belum terhubung. Itulah sebabnya, arus listrik tidak bisa mengalir, dari fasa melewati saklar ini, dan belum bisa menuju ke lampu. Jadi, ketika saklar kita on-kan seperti ini, maka kontak akan terhubung, sehingga bisa membuat arus listrik, bisa mengalir dari sumber melewati saklar, dan menuju ke lampu, sehingga membuat lampunya bisa menyala. Dan ketika saklarnya kita off-kan, maka kontaknya akan terputus, sehingga arus listrik tidak bisa melewati saklar ini, dan tidak bisa menuju ke lampu, boleh membuat lampunya mati. Oke, kurang lebih seperti itu ya, untuk prinsip kerja dari saklar tunggal, jadi fungsinya simpelnya sebagai on dan off. Jadi, ketika kita tekan on, maka lampu akan menyala, dan ketika kita tekan off, maka lampu akan padam. Oke, jadi kurang lebih video kali ini, sampai sini dulu, karena saya hanya menjelaskan, tentang saklar tunggal itu sendiri. Dan jika masih ada yang bingung, bisa langsung ditanyakan di kolom komentar. Oke, terima kasih sudah meneksi video ini, sampai bertemu di video-video selanjutnya. Terima kasih sudah menonton!